Pemirsa pasca 30 hari kematian santri bernama Airul Harahap, merupakan santri pondok pesantren di Kabupaten Tempo, Jabi, hingga kini masih menjadi misteri. Di sisi lain, pihak pondok pesantren menyatakan Airul Harahap meninggal dunia akibat tersengat listrik. Namun pihak pompes berpegang teguh pada surat kematian korban yang dikeluarkan oleh klinik Raut Inap Rimpu Medical Center. Airul Harahap, seorang santri di pondok pesantren Raudatul Mujawirin, mengembuskan nafas terakhirnya. Remaja 13 tahun itu ditemukan tak bernyawa di lantai 3 asrama pondok pesantren yang berlokasi di kecamatan Rimbo Pujang, Kabupaten Tempo, Jabi. Merasa janggal dengan kematian anaknya, ayah korban membuat laporan kematian ke Polres Tempo pada tanggal 17 November 2023. Laporan polisi dilayangkan guna mengungkap penyebab utama kematian korban, apakah murni kecelakaan tersengat listrik atau karena hal lain. Pihak keluarga berharap adanya keadilan dalam kasus kematian korban. Di sisi lain, pasca satu bulan kematian korban, pihak pondok pes Raudatul Mujawirin akhirnya buka suara. Kepada wartawan, pihak pondok pes menyebut telah membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap penyebab kematian santri muda tersebut. Hasilnya, tim pencari fakta pondok pesantren Raudatul Mujawidin Tempo Jambi menyimpulkan. Kematian korban diduka karena tersengat listrik. Pihak pondok pes juga berpedoman pada hasil visum yang dikeluarkan oleh klinik Raudatul Mujawidin Namun demikian, ponpes Raudatul Mujawidin menyatakan mendukung dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Keluarga besar pondok pesantren sangat mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Kami tidak pernah punya niat menutup-tutup ini. Sekali lagi, mengapa hari ini kami baru menyampaikan karena niat kami menyiapkan intuasi yang betul, tidak prematur, seperti itu. Kemudian kami juga sangat kooperatif. Apapun yang diminta dari kepolisian, kami terbuka. Kami mengikuti proses ini dengan kami. Selanjutnya, Bapak-Ibu, kami juga terus mendampingi keluarga dan melakukan diri rakyat khusus untuk anak-anak. Jadi, di internal ketika selesai aktivitas jamaah dan sebagainya, aktivitas ngaji, kami selalu mengirim doa. Mata, satu minggu sebelum peristiwa, tidak ada sesuatu yang mencurigakan dari lingkungan ahli asrama dan sekolah yang menyebabkan ada indikasi lain di luar peristiwa meninggalnya AH yang diduga awalnya adalah musibat kecelakaan persenak listrik berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik Limbo Medical Center yang tadi akan terlampir, yang dilihat oleh teman-teman. Jadi, memang berdasarkan audit kami, tim buku, melihat tidak ada sesuatu yang mencurigakan dari lingkungan AH selama proses satu minggu sebelum kejadian. Hingga, kami kemudian mendefinisikan mendasarkan kematian beliau sesuai dengan visum awal dari klinik Medica Center di Limbo Bucang. Selanjutnya, kronologi fakta pada hari kejadian. Rekat-rekan jurnalis semua, pada hari Selasa 14 November 2023, berdasarkan rekaman CCTV tepat pada pukul 17.41, AH bertangkap kamera berjalan santai di area kamar dengan menenteng kain menuju pintu samping untuk kemudian terdeteksi dari rekaman naik ke lantai atas. Dalam rencang waktu 17.41 sampai 17.55 WIB, atau lebih kurang 14 menit, AH naik ke atas dalam keadaan sehat, sampai kemudian digotong teman-temannya untuk diselamatkan dan dibawa ke klinik Limbo Medical Center. Setelah sampai di klinik, AH dinyatakan meninggal oleh klinik dengan keterangan karena kecelakaan tersengah area listrik. Berdasarkan keterangan itulah, kemudian pihak pesantren mengetahui bahwa AH meninggal karena tersengah listrik. Jadi tidak ada keucapan pesantren itu yang kemudian dianggap tidak berdasar, kami mendasarkan pada surat keterangan dari klinik. Kasus kematian Santri Muda di Pompest Raudatul Mojawidin ini menjadi atensi pihak kepolisian risetepol. Polisi berkomitmen akan mengungkap kasus ini secara terbuka agar terang benderang. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga mempongkar makam korban dan melakukan otopsi. Terima kasih telah menonton!